Pertugas masih menjisir dan mencari bekas serpihan pesawat tempur jenis T-50I Golden Angel milik Ladun Iswah Yudi Madiun di lokasi jatuhnya pesawat. Penduduk sekitar dan awak media yang hendak meliput dilarang berdekat ke lokasi dan hanya boleh melihat dari jarak sekitar 500 meter. Salah satu warga, desa Nginggil, kecamatan Keradenan keempatan Blora, Jawa Tegam mengaku sempat melihat bekas darah serpihan tubuh korban yang berjecaran dan menempel pada serpihan pesawat. Selain apa serpihan-serpihan itu yang jendangan lihat, waktu itu apa aja Pak? Ya cuma serpihan kecil-kecil itu dan kayak bekas daerah-daerah itu, tempat lokasi sana. Sebelumnya pesawat itu diawaki satu penerbang yaitu Letupen B.A. Lan Safitra Indra jatuh saat sedang latihan night tactical intercept di kawasan hutan di desa Nginggil, kecamatan Keradenan. Pesawat hotel number TT 5 2009 itu take off dari landut Iswayudi sekitar pukul 6 sore dan dinyatakan hilang kontak pada pukul setengah 8 malam. Saat insiden terjadi, sejumlah warga di desa Nginggil begaku mendengar suara ledakan cukup keras sebanyak satu kali. Setelah didatangi, ternyata banyak serpihan logam yang merupakan pesawat tempur jenis T-50E Golden Angel yang dinyatakan hilang. Terima kasih telah menonton!